Bibit durian kaki tiga Hayo, sebuah durian sudah tahu apa belum? Kenapa bibit atau pohon durian ada yang berkaki tiga? Jadi, dalam pemibitan durian ada tipe bibit yang berkaki satu atau tunggal dan ada juga yang berkaki tiga. Cara umum, bibit atau pohon durian memiliki batang satu yang lurus ke bawah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada inovasi baru yang merupakan hasil rekayasa genetik. Tiga kaki pada bibit durian ini berasal dari satu buah bibit sebagai batang utama yang ditopang dengan dua batang durian lainnya dan disambung menjadi satu. Kemudian, batang atasnya diambilkan atau diokulasi dengan tanaman durian dewasa yang berkualitas. Bibit durian kaki tiga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan yang berkaki satu. Bibit durian kaki tiga memiliki perakaran yang kuat, cepat berkembang, dan berbuah. Hal tersebut karena ada tiga kaki yang dapat menyerap unsung hara atau makanan dari dalam tanah. Itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang durian berkaki tiga. Sampai jumpa di next video!